Hai Sobat Data, kali ini kita akan membahas tentang data ketenaga kerjaan. Yuk kita simak penjelasannya. Asih yang dimaksud dengan tenaga kerja? Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau usia produktif, yaitu berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja Kabupaten Buton tahun 2021, sebanyak 70.577 jiwa. Penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kategori yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pekerja dikategorikan menjadi dua, yaitu bekerja dan tidak bekerja atau pengangguran. Menurut BPS, bekerja adalah melakukan suatu kegiatan minimal satu jam secara terus-menerus dalam seminggu terakhir. Untuk mendapatkan uang atau barang. Namun ada pengecualian, jika suami atau istri, anak-anak, dan sanak saudara, ikut membantu seseorang dalam bekerja tetapi tidak menerima upah, juga dikategorikan sebagai bekerja. Jumlah angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Buton pada tahun 2021, sebanyak 43.313 jiwa atau sebanyak 61,37 persen dari jumlah penduduk usia kerja. Diri dari 25.394 jiwa laki-laki, dan 17.919 jiwa perempuan. Sedangkan, menurut BPS, pengangguran bukan hanya mereka yang tidak bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Melainkan termasuk juga mereka yang sedang mempersiapkan usaha, dan sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Jumlah pengangguran di Kabupaten Buton pada tahun 2021 sebanyak 2.154 jiwa atau sebanyak 3,05 persen dari jumlah penduduk usia kerja. Yang terdiri dari 963 jiwa laki-laki dan 1.191 jiwa perempuan. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Di Kabupaten Buton, jumlah penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2021 sebanyak 25.110 jiwa atau sebanyak 35,58 persen dari jumlah penduduk usia kerja. Yang terdiri dari 8.176 jiwa laki-laki dan 16.934 jiwa perempuan. Nah, itu dia kondisi ketenaga kerjaan di Kabupaten Buton. Data ketenaga kerjaan dikumpulkan oleh BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas. Petugas survei diberikan pelatihan terlebih dahulu sebelum melakukan pendataan di lapangan. Sakernas dilaksanakan oleh BPS sebanyak 2 kali setiap tahunnya, yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus. Yuk, bantu BPS untuk menyediakan data statistik yang berkualitas, dan jangan lupa untuk terus berupaya memajukan Indonesia dengan data. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.